Pertugas kepolisian dari Polsek Selatan Kota Pekalongan menyisir lokasi penerbangan balon udara di Kelurahan Banyu Urib. Polisi mendapati balon udara yang siap diterbangkan oleh warga lengkap dengan petasannya. Sebekan setelah Hari Raya Idul Fitri, masyarakat di Kota Pekalongan biasanya mempunyai tradisi menerbangkan balon udara liar tanpa ditambatkan. Penerbangan balon udara liar ini membahayakan penerbangan karena bisa menabrak pesawat yang melintas. Dari rahasia ini, petugas menyitah 15 balon udara yang belum sempat diterbangkan oleh warga. Sementara di langit kota Pekalongan masih terdapat balon udara liar yang diterbangkan. Balon-balon ini sengaja dilepas oleh warga yang tersebar di beberapa lokasi, dalam rangka memperingati tradisi tahunan syawalan. Balon-balon dengan berbagai corak dan warna ini diterbangkan dengan tenaga asap. Kemudian digantungkan rangkaian petasan di bagian bawah balon yang nantinya meledak di ketinggian saat balon mulai mengudara. Pada semua masyarakat di kota Pekalongan, indahnya anjuran dari pemerintah, baik itu dari jajaran kepolisian, dari jajaran pemerintah kotak, dan dari koramil, dan kotin tentunya, ini mula bisa diindahkan masyarakat tentunya. Dengan dibantu aparat TNI, petugas membubarkan warga yang masih berkumpul dan menghimbau untuk mereka segera kembali ke rumah dan menghindari berkumpul, serta terus memakai masker mengingat saat ini masih dilanda pandemi COVID-19.